Hai Punda Hari ini Nava Nif akan bagikan Ide bisnis dari rumah yang sangat mudah Semoga menginspirasi teman-teman semua Terutama para istri dan para ibu Bisa berpenghasilan Walaupun hanya dari rumah Salah satunya dengan bisnis di dunia perpudingan Langsung aja yuk kita simak bersama Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Nif Yang pertama ini adalah puding tar Disini karena ini orderan ya teman-teman Dan orderannya ini kebetulan berbarengan banyak banget Jadi ini untuk resepnya saya taruh aja di kolom deskripsi Disini yang saya tayangkan adalah cara untuk menghiasnya Nah caranya sangat mudah ya Untuk mengeluarkan pudingnya Sematkan tusuk gigi Kemudian taruh di mica CT kayak gini Ini ukurannya kecil Pakai loyang 14x7 dan mica CTnya 15 Selanjutnya bila sudah kita taruh di dalam mica Atau di atas micanya Selanjutnya kita bisa hias Sesuai dengan tema yang di request customer Atau sesuai dengan tema yang ingin teman-teman bikin Nah ini kebetulan customer requestnya temanya tema musik Dan ini adalah yang kedua Yang pertama kemarin versi besar Dan kali ini customernya minta versi kecil teman-teman Dan ini untuk base pudingnya adalah puding susu vanila Untuk ukuran detail resep dan harga jual berapa Modal berapa dan lain-lain Silahkan klik di tulisan di bawah judul di kata selengkapnya Nah ini seperti ini Kemudian untuk bagian tengah saya gunakan oreo Karena ini temanya warnanya hitam dan putih ya teman-teman Jadi saya tambahkan oreo Satu bungkus aja Rp. 2000 Nah seperti ini Bisa kita atur Nah buat teman-teman yang baru gabung Dengan channel Nava Hanif Dukung terus Nava Hanif ya Dengan cara like, komen, share, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan resep ide jualan Tips seputar puding Pokoknya kita disini belajar Apapun itu tentang puding ya teman-teman Semoga channel ini menjadi inspirasi Terutama buat teman-teman Teman-teman yang lagi nyari ide jualan Atau ide usaha Pengen berpenghasilan Tapi tidak bisa meninggalkan rumah Seperti saya ya teman-teman Bisa karena ada si kecil Atau karena merawat orang tua juga bisa Nah salah satunya Ada cara ide bisnis yang cukup mudah Yaitu dengan kita terjun di dunia perpudingan Nah ini selanjutnya kita kasih nama Kemudian saya kasih angka dari usia didiknya Yaitu 9 tahun Nah seperti ini teman-teman Untuk bagian bawah Ini akan kita hias dengan Aneka alat musik Nah ini alat musiknya Kita tempelkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan khawatir Ini untuk hiasannya Warnanya hitam Tapi dia kita bikin Dia tidak akan merembes ke puding yang besar Ya teman-teman Karena ini kita pakai teknik pewarnaan Dan bagian yang menempel itu tetap berwarna putih Sudah jadi Sekarang kita lanjut ke puding yang kedua Dengan tema pororo Ini pudingnya adalah Puding lumut santan Teman-teman Karena didiknya ini tidak doyan Dengan susu Jadi request pudingnya Puding lumut yang terbuat dari santan Karena ini adalah temanya pororo Dan ini mintanya Pororonya itu di Tepi sungai Air terjun yang mengalir Seperti itu ya teman-teman Jadi ini untuk membuat sungainya Saya dengan cara seperti ini Teman-teman siapkan sendok Dan buat Seperti sungai ya Yang mengalir Dan diambili pudingnya Sedikit demi sedikit Kayak gini Nanti akan kita isi Dengan adonan hiasan berwarna biru Dan kita bikin Ini sungainya mengalir Terjun ke bagian bawah Teman-teman Nah ini perlahan Kita ambil tipis-tipis aja Teman-teman Tidak usah terlalu dalam banget Ini hanya untuk Sebagai hiasan Air mengalir aja ya Nah selanjutnya Ini untuk air yang Akan terjun ke bawah Kita buat Adonan hiasan berwarna biru Yang kita padatkan Di wadah yang datar Kita potong Kemudian kita tempelkan Kayak gini Nah ini caranya Untuk membuat air terjun Ya teman-teman Sangat mudah Bisa diikuti ya Kemudian Agar lebih alami lagi Ada kesannya Airnya itu mengalir Kita ambil Adonan hiasan Untuk menempelkan Ini ya Ini sudah agak kental Karena pancinya Udah agak dingin Tadi Panci kukusannya Udah agak dingin Tapi ini bagus teman-teman Karena kita perlunya Untuk menempelkan ini Jadi gunakan yang agak kental Nanti selanjutnya Kalau sudah menempel Bisa dipanaskan lagi Panci kukusannya Agar dia mencair kembali Seperti ini Jadi teman-teman Gak usah bolak-balik Untuk langsung dipanasi Di kompor langsung ya Tapi cukup Dimasukkan Di dalam panci kukusan Menjadi beberapa warna Sesuai kebutuhan kita Seperti itu Nah seperti ini ya Jadinya teman-teman Nah ini sudah cair Tadi sudah kita panaskan Di panci kukusan Selanjutnya kita siram Biar ada eksen Air terjunnya Yang mengalir Nah seperti ini Tadi sudah menempel ya Yang bagian pertama Kemudian di bagian Mika yang bawah Kita siram juga Nah seperti ini Ini fungsinya Yang pertama Sebagai perekat puding Yang utama Yang putih besar itu Dan yang kedua Sebagai hiasan Jadi ini airnya Mengalir ke bagian bawah Ya teman-teman Selanjutnya Kita kasih Tetes-tetes Warna putih Biar ini Menjadi Lebih alami lagi Seperti ada Bungkahan-bungkahan Salju Seperti itu ya Teman-teman Nah seperti ini ya Kita kasih tetes-tetes Seperti pecahan-pecahan Salju Karena pororo itu Adanya di Salju ya Teman-teman Nah seperti ini Selanjutnya Di bagian atas Kita kasih Adonan hiasan Berwarna putih Biar lebih Terlihat lagi ya Untuk temanya Salju Nah Lebih putih Karena puding kita Puding lumut Jadi putihnya itu Kurang putih Seperti salju Ya teman-teman Jadi ini Saya kasih Puding hiasan Yang berwarna putih Biar lebih Terasa lagi Lebih alami Dan terlihat Saljunya Buat teman-teman Yang gak doyan Puding susu Puding ini Bisa dicoba ya Teman-teman Hanya memakai Atau Kita bikinin Puding Lumut Santan Kita diamkan dulu Ini Sampai Dingin Kemudian Bila sudah dingin Kita hias Menggunakan Ini Seperti Hiasan Bunga Buttercream Ya teman-teman Tapi ini ada Cetakannya Bila teman-teman Ingin tahu Cetakannya Seperti apa Bisa Dilihat Di Bawah judul Ada kata Selengkapnya Itu diklik Nanti saya Sertakan Disitu ya Cetakannya Nah ini Memang lucu Banget Teman-teman Cetakannya Seperti Kita pakai Spuit Dan kita pakai Buttercream Ya Nah seperti ini Ini saya Kasih warna Dua warna Putih Dan biru Seperti ini Saya selang-seling Hingga Mengitari Puding Utamanya Nah seperti ini Ya teman-teman Ini kita Tukar Karena Harus Berselang-seling Kayak gini Nah Jadinya Seperti ini Bila sudah Selanjutnya Kita lanjutkan Untuk Menghias Yaitu Dengan Topper Sesuai Dengan Temanya Yaitu Tema Pororo Untuk Toppernya Ini Dalamnya Kita kasih Penyangga Biar Dia Menancap Dengan Sempurna Untuk Toppernya Ini Saya Bikin Sendiri Teman-teman Jadi ini Tidak Beli Saya Bikin Edit Pakai HP Aja Kemudian Saya Ukur Sesuaikan Dengan Besar Buding Tar Yang kita Bikin Kemudian Kita Cetak Di Percetakan Atau Warnet Nah disini Adanya Warnet Saya Cetak Di Tempat Warnet Seperti Seperti Ya Teman-teman Nah Ini Di Sekitar Air Terjun Saya Kasih Rumputan Seperti Ini Ini Juga Ada Cetak Nya Teman-teman Nanti Cetak Nya Bisa Dilihat Di Kolom Deskripsi Juga Oke Kita Selesaikan Dulu Hias Hias Nya Nah Ini Sudah Selesai Teman-teman Sekarang Kita Ke Puding Mika Nah Ini Puding Mika Untuk Resep Lengkapnya Juga Semua Saya Taruh Di Kolom Deskripsi Di Kata Selengkapnya Untuk Berapa Aja Dan Takaran Takaran Semuanya Saya Taruh Disitu Untuk Tutorial Membuat Bebek Sudah Pernah Saya Bikinkan Tutorial Secara Lengkap Dan Detail Banget Nanti Bisa Dilihat Di Video Lama Nafa Hanif Tutorial Membuat Hiasan Bebek Membuat Bagaimana Membuat Matanya Bebek Agar Dia Tidak Luntur Bagaimana Bagaimana Membuat Adonan Hiasannya Dan Lain Sudah Saya Bikinkan Ya Teman Teman Jadi Ini Hanya Tinggal Menghias Aja Ini Untuk Bunga Yang Merah Dan Kuning Untuk Bunga Merah Yang Di Tengah Bebek Ini Saya Pakai Permen Bunga Permen Bunga Ini Biasa Dipakai Untuk Hiasan Puding Tar Teman Teman Bisa Beli Di Toko Kue Toko Perlengkapan Kue Atau Di Online Shop Juga Banyak Namanya Bunga Hiasan Kue Tar Atau Game Paste Nah Seperti Ini Selanjutnya Kita Finishing Semuanya Dengan Adonan Perekat Atau Adonan Pening Baik Yang Puding Tar Maupun Puding Yang Ini Agar Semua Hiasan Hiasanya Menempel Sempurna Nah Demikian Orderan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Mengispirasi Teman Teman Semua Dukung Terus Nava Hanif Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Aktifkan Juga Tombol Lonceng Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Jazakullahi Assalamualaikum P Terima kasih telah menonton!